Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengaku siap ditugaskan sebagai Menteri apapun jika Presiden terpilih Prabowo Subianto menugaskannya di Kabinet mendatang. Hal itu disampaikan AHY setelah perayaan HUD ke-23 Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2024. Ia juga menanggapi kabar empat alumni SMA Taruna Nusantara masuk ke daftar Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Diketahui, AHY merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-5. AHY menyebut, penunjukan Menteri merupakan hak prerogatif Prabowo. Ia sendiri mengaku belum mengetahui soal kabar lulusan SMA Taruna Nusantara bakal direkrut jadi Menteri. Saya berhasil bahwa Anda masuk ke salah satu minggu kalau Anda patuhkan. Saya belum bisa memberikan komentar tentang itu, Mbak Dede, karena saya benar-benar menghormati, demokat benar-benar menghormati hak prerogatif dari Bapak Rasi Ketiru Pilih Pak Kampusundiang. Dan akhirnya sampai di saat ini saya tahu kalau sisih sangat sedul, sisih, susun, atau langkah status istirpahan termasuk penyusunan kabinet. Karena pembantu-pembantu beliau, sebetulnya diharapkan bisa benar-benar memberikan dukunganmu, memberikan penilai tambah, dan Bapak Satu ingin di bagian dari semua. Oleh karena itu, saya siap di tempatkan dan terbaskan dimanapun. Saya tidak mau berandai-andai, saya tunggu saja, apakah saatnya nanti beliau akan menurunkan dari sini. Sudah diajak mobil, Mas? Sudah, komunikasi kami berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya juga, walaupun tidak setiap malah tentu saja, tetapi yang terbaru di dalam sebuah keempatan kami berdialog. Tapi yang saya senang, kami dialognya itu tidak hanya berkesan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan sepatai demokrasi, sepatai BAPAI-nya. Tapi banyak sekali tentang visi besar, bagaimana dia ingin Indonesia ini makin kuat. Mereka memiliki kemandirian, di bidang pangan, di perubahan juga, di faktisinya juga semakin kuat. Maksudnya juga akan integrasikan seluruh daerah di Malaysia, dan sumbernya manusia juga semakin kuatkan. Banyak lagi hal lain, yang tentunya saya ingin sebagai sebuah proses pengayaan dan proses pendalaman, sehingga ke depan, kalau para pembantu kesejaan memahami betul, dan tinggi dulu pemimpin yang saya rasa kerja-kerja di lapangan akan lebih fokus, lebih serius, dan juga kemasan. Terima kasih.